Hai selamat siang teman-teman di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu rangkaian Arduino dengan LDR jadi ini ada LDR ya teman-teman ya LDR adalah net-dependent dan restore yang nilai residennya itu berubah jalan pencahaya otomatis pasti kita buat yang namanya ada restore yang 10kohm dan ini nanti akan ditampilkan dalam selera monitor ini dan kita akan menambahkan juga yang namanya RTC jadi nanti ada jam ini masuk masuk di Arduino yaitu pin 0 Arduino dengan menggunakan ini menggunakan RTC-nya untuk RTC-nya ini menggunakan RTC-nya untuk kristal-nya teman-teman Rupin, Armor, dan Armino-nya oke gitu ya untuk rangkaiannya ya teman-teman bagi yang mau rangkaian ini akan saya menggunakan RTC-nya bisa dapet langsung ini adalah rangkaiannya kita menggunakan Arduino paskan teman-teman sudah menambahkan library RTC-nya nanti di bawah RTC-nya akan saya kasih telah yang Tentunya tapi gampang banget teman-teman masuk aja ke RTC-nya ini kan conternya ini copy, net copy ini kita masuk ke C letak instalasi arduino vc arduino di baris jika sudah jika sudah saya compile berhasil jangan lupa di copy file fixnya teman-teman ini di copy tab tapi masukkan ke arduino db lr kalau sudah kita langsung run nautau jadi lr ini mempunyai Collection 0-3 Untuk merubahnya menjadi tegangan yang bisa diketahui oleh Arduino, kita membuat penelitian sinyal yaitu dengan 0 sampai 5 volt Kemudian, maka kita menggunakan LDR analogrit A0 Jadi, Arduino akan membaca pin A0 yang terhubung dengan LDR Selanjutnya, LDR sama dengan LDR kali 5 per 1.3 Ini adalah penggunaan sinyal sesuai dengan pasir sendiri Minimanya sudah memilih maksimal Ini akan diambilkan dalam sel monitor dan menambilkan juga yang namanya jam Jadi, disini seperti ini Ini saya juga masih ada kekurangan, teman-teman Kalau punya 4 volt, ini harusnya kan 5 volt Mungkin ini simulasi ya, kita lihat dengan yang namanya Kodotab ya Mungkin kalau kita pakai kodotab, mungkin bisa 5 volt Kalau kondisi benar-benar ini adalah on-volt Jadi, kalau kita lihat jaya, maka akan tersenangannya full Karena hasilnya kecil Kalau kita deketin, hasilnya seperti ini Terus, saya berubah di 2 volt sampai 0 volt Bisa 0 volt Bisa 0 volt Nah, teman-teman Tidak ada kisinya Ini saya juga kenapa nampak 1 ini Sertanya, padahal disini jayu 758 Lepan ya Berbeda diki sama ini teman-teman ya Maklum return blocknya tidak se-akot dari evaluasi untuk memakan bulan ini Oke itu teman-teman, menjaga singkat saya tentang LDR, lag dependant resistor untuk perangkaian proteus-nya dan library RTC-nya sama coding ADW-nya saya jantungkan di link diskusi, jadi yang mau kalian lihat dan simulasi, silahkan teman-teman ya Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan share dan komen juga teman-teman ya, jangan lupa makan, terima kasih